Intro Masih di Indonesia Indonesia Mungkin apa bisa diterangkan bagaimana proses pembuatan albumnya Kamila ini Proses pembuatan albumnya? Jadi persiapannya, rekamannya dimana, lalu berapa lagu yang disiapkan dan lagu yang menjadi andalan Oke, lagu kan total kita 6 itu udah termasuk kunang-kunang Jadi kunang-kunang kan kita masukin dalam album Kita juga menggandeng beberapa teman-teman kita yang music producer Seperti ada satu yang paling banyak Baharima Esyara ya Itu di rumahnya dia juga rekaman dan workshop lebih banyak disitu Ada 3 lagu andalan kita sih yang kayaknya jagoan ya Itu satu lagunya Mia, judulnya Aku Yang Mencintaimu Aku Yang Mencintaimu, isinya tentang mencintai siapa Mia? Sebenernya, aduh Sebenernya nih, karena ini sih sebenernya nih kayak agak sedikit menyilir lah gitu Ceritanya tentang misalnya Konsepnya sih aku mikirnya dari poligami sebenernya Maksudnya jadi ceritanya menempatkan diri sebagai perempuan-perempuan itu Selir-selir nih ceritanya Dan dimana setiap perempuan itu sebenernya ngerasa bahwa dia duluan yang mencintai si laki-laki ini gitu Jadi kita kayak saling Aku Yang Mencintaimu lebih dulu gitu Aku Yang Mencintaimu lebih dulu gitu Itu bisa mendalami itu bagaimana caranya? Kalau saya sendiri Pengalaman mungkin ya waktu Alhamdulillah bukan pengalaman Kau bisa tau gitu Karena ada beberapa kisah-kisah orang-orang terdekat yang cerita yang curhat gitu Jadi ceritanya menyuaratkan suara-suara mereka Untuk para pria yang di rumah silahkan beli albumnya Kamila untuk bisa mengerti bagaimana isi hati perempuan Ya betul, yang proses Lalu prosesnya kan ada juga yang ada Ifa Fahir tuh Ada Ifa juga Jadi produser Bari dan Ifa menjadi produsernya Lalu mungkin Ifa lebih melengkapi dari sisi orkestrasinya atau string sectionnya Iya betul Paling kita tetep, kita tetep setiap kali ada musik atau apa kita tetep ngawasin Jadi ikutan Lu bayangannya kayak gini gitu Lu bayangannya gimana, anak bayangan gimana gitu Jadi udah sesuai dengan apa namanya imajinasi awalnya Lalu dijadikan kerangka lagunya Kalau menurut Ifa yang menarik dari proses pembuatan rekaman secara grup sendiri Membuat musik sendiri Kan ada experience untuk mengiringi orang lain sudah banyak tentunya ya Membuat musik untuk juga mengiringi musik ke orang lain sudah banyak Nah ketika membuat musik sendiri nih Apa yang experience apa yang apa rasakan Lebih ke apa ya Tuntutan sih Tuntutan ke diri sendiri Lu bisa bikin buat yang lain Yang ini harus bagus juga Gitu Jadi Kadang-kadang malah kebawa kayak stressnya gitu Gak tidur kayak ini kok kurang ini kurang itu biasa lah mas Oh gitu ya Jadi pasti ada Kejolak jiwanya ada Kejolak jiwanya ada Seru banget ya pasti ya Seru banget Cara menyamakan rasanya seperti apa misalnya Dan dinamiknya Atau juga Disini Kamu harus seperti ini Atau direct seperti ini Direct musik satu persatu gitu Kalau salah diulang Iya Kita saling kasih masukan juga lagi Kadang-kadang misalnya Kalau misalnya siapa yang lagi nge-take gitu Ini kayaknya kurang ini ada suaranya yang bagian ini Dikasih input juga dari yang lain gitu Kadang produsernya juga Misalnya Mbak Ari juga ikut kasih input gitu Dari berbagai lagu tadi yang paling membuat banyak tantangannya dimana ya Beda-beda kayak buat yang orang ya Kalau saya sih tantangan di lagunya Mia Karena Karena Mia kan lagunya tuh dark banget Sementara aku tuh suaranya basically bright banget gitu Terang Jadi Untuk dimasukin ke dalam lagu yang gelap tuh Terus cara gimana? Meng-camuflasernya? Akhirnya Stilasi vokalnya apakah harus ditutup mulutnya gini pake Nah Aku sampe harus keluar dulu Ngajak berantem orang biar depresi Iya Baru masuk lagi Udah depresi baru aku masuk lagi Terus ngambil nadanya Ada efeknya tuh ada berbeda Ada ada Sekali tic selesai Oh gitu Ada ada Boleh dinyanyi sedikit gak? Gimana Mia lagunya Mia? Denger akampel aja Silahkan Revenal ya Iya Aku yang mencintaimu Oh Oh Lebih Dulu Aku yang cinta Terus kalo Dinyanyikan sama Ana gimana tuh bunyinya? Coba Aku yang itu gak ngambil so Terus yang bagian mana ya? Aku ngambilnya di bagian depan-depannya Seperti apa? Memang kau merasa ada yang sempurna Amirsa pasti bisa dengan mudah membedakan tadi bagaimana Ana nyanyi menyanyikan lagunya Mia Ada sedikit usaha covering dari cara menyanyinya Lalu yang kedua itu sesuai dengan kepribadiannya lebih bright, terang, optimis Dan ini mungkin agak lebih ada perlawanan dan pemberontakan Ada tiga pribadi yang menarik dan unik untuk Indonesia Moga-moga mereka bisa menginspirasi dan memberikan karya-karya terbaiknya buat Indonesia Amin Nah sekarang sebelum berpisah coba nyanyikan, mainkan sedikit aja untuk kami semua Ini lagu sebelum kita tidur Terima kasih 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 Terima kasih